Ya agenda hari ini kan ada rapat kerja pusat dari PP PORI ya. Tadi hadir di sana Ketua Umum, Pak BHG, Pak Mahendah Soedan Uri, juga Pak Soedan Uri Manggoro, hadir juga Pak Daibah Piyar, kemudian juga hadir seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, sedangkan yang untuk cabang sampai ranting itu dilakukan secara zoom. Yang intinya tentunya rapat tadi menghasilkan satu keputusan, salah satunya adalah dukungan daripada PP PORI sampai di nanti garantin kepada Pak Janjian dan Pak Mahendah. Artinya kalau misalnya menikmati dari PP PORI, secara aturan memang boleh ya Pak? Mungkin ada masyarakat alam yang belum menganggap soal hari ini Pak? Saya kira betul, bisa ya. Karena kan yang terlibat di dalam PP PORI ini kan para purna mirawan, purna mirawan yang sudah tidak lagi anggota PORI ya. Mereka sudah purna menyesuaikan tugasnya, dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan hak juga untuk dipilih. Mereka berhak juga menjadi anggota legislatif. Mungkin untuk deklarasinya ini mungkin dari PP PORI apa akan ada deklarasi resminya? Nanti kan setelahnya kata tidak lanjut ya. Ini kan sudah di pusat ya tadi. Nanti ada lagi di daerah diara. Artinya PP PORI pusat hingga yang tadi Bapak seminggu di garanti ini sudah bulat, membutuhkan belajar makhluk yang sudah dikenas. Ya. Untuk purna mirawan lain yang memutuskan untuk memilih calon yang lain gimana? Ya kita tahu, ada beberapa juga ya yang menuju calon lain, itu kan hak daripada masing-masing ya. Kita boleh dipaksakan juga. Jumlahnya berapa sih Pak? Yang jelas sekali dari pusat, dari tingkat pusat, kemudian tingkat daerah, kemudian tingkat daerah juga semua, Abang itu melalui zoom, ketika itu menuju dan bersepakat, jadi dikutuskan di sini. Jumlahnya berapa yang kita bisa? Oh lebih, gak. Lampetnya itu lebih ya. Ya secara pastinya saya sekarang. Yang juta sebanyak 251 ini. Pak ada pesan mungkin Pak untuk pemilu 2024 agar neutral? Ya pesannya untuk pemilu 2024 ini tentunya, mari kita laksanakan pemilu ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesejutan dan penuh kedamaian. Perbedaan pilihan mungkin hal yang wajar dengan Pak untuk pemilu, tapi jangan sampai pemilu ini menimbulkan satu kesekan, konflik dan berdampak apalagi sepediasi bangsa ini. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.